bab 110 ya ini bab sudah masalah yang ada di bab ini sudah sering apa namanya sering disebut-sebut sebelumnya babun yutawilu firok atil ula ini sudah sering disebut-sebut sebelumnya tentang hal ini bab memanjangkan bahwa akad terjemah harfiahnya memanjangkan pada rokaat yang pertama yang dimaksud adalah rokaat pertama lebih lama lebih lama dari rokaat kedua lebih lama hanya itu dengan cara atau rokaat pertama jadi lebih lama lebih panjang dari rokaat kedua itu dengan ini membaca surat pada rokaat yang pertama lebih panjang lebih banyak jumlah ayatnya dibanding dengan rokaat kedua ini sebelumnya sudah sering hal tersebutnya disebut-sebut atau terkait lahnya dan disebut-sebut di beberapa bab sebelumnya pada lambab sekarang ini Imam Bukhari artinya sengaja membahas artinya tentang hal tersebut gitu ya tentang hal tersebut itu sengaja gitu dimunculkan sengaja gitu-nya dibahas lah anggapannya oleh Imam Bukhari hadisnya berulang hadisnya sebelumnya juga sudah sering bab ini disebut nih hanya satu nih hadisnya di bab ke-10 ini eh 10 110 dari Abu Kotadah semoga Allah meridoinya ia berkata Nabi SAW itu memanjangkan rokaat pertama dari sholat zuhur dan memendekkan rokaat kedua kurang lebih demikian lah terjemahnya Nabi SAW itu memanjangkan rokaat pertama dan memendekkan rokaat kedua disebutnya rokaat pertama dan rokaat kedua di bab sebelumnya ini di bab ke ini nih dia keberapa nih ya sebentar nih bab ke-107 kita lihat ini ada kaitan nih bab ke-107 judulnya babun yak kro'u fil ukhro'ya'eni bifatihatil kitab ya bab pada dua rokaat terakhir hanya membaca fatihah judulnya demikiannya pada dua rokaat terakhir hanya membaca surat al-fatihah nah hadisnya sama juga ternyata dengan yang ini dari Abu Kotadah Nabi salallahu salam kanayak ro'u fi zuhri fil ulayayeni bi ummil kitabi wa surat ini Nabi salallahu salam itu pada waktu sholat zuhur membaca al-fatihah dan surat pada ekana yak ro'u fi zuhri fil ulayayeni pada waktu sholat zuhur Nabi salallahu membaca al-fatihah dan surat di dua rokaat awal ini yang secara eksplisitnya bahwa di rokaat pertama dan rokaat kedua yang dibaca itu adalah fatihah dan surat wafir rokaat nil ukhro yaini bi ummil kitab dan pada dua rokaat terakhir beliau hanya membaca umul kitab atau al-fatihah nah ini sembungan atau lanjutan gitu ya dari keterangan di hadis ini di dua rokaat pertama itu membaca fatihah dan surat di dua rokaat terakhir Rasulullah hanya membaca fatihah berarti ini bagaimana nih di dua rokaat awal di dua rokaat awal itu bagaimana yang disana membaca surat al-fatihah dan surat ternyata inilah keterangan boleh keterangan lanjutannya boleh keterangan tambahan dari keterangan pada dua rokaat awal itu membaca fatihah dan surat seperti ini penjelasannya ini sahabat yang menerangkannya masih sahabat yang sama Abu Kotadah di hadis ini Abu Kotadah mengatakan Nabi s.a.w. itu memanjangkan rokaat pertama dan memanjangkan rokaat pertama pada waktu sholat zuhur dan memendekkan rokaat kedua nah seperti itu itu yang membedakan apanya berarti karena menurut hadis sebelumnya yang dibaca sama fatihah dan surat ternyata pada rokaat pertama panjang rokaat yang kedua pendek nah yang membedakan kan bacaan suratnya karena fatihah sama di rokaat pertama fatihah ma tujuh itu di rokaat kedua di korting gitu di korting dipotong yang dibacanya sebagian bukan bukan itu gitu yang menjadikan rokaat pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua yaitu pada bacaan suratnya ini ini secara apa namanya secara eksplisit demikian gitu maknanya rokaat pertama lebih lama dari rokaat yang kedua nah kepaling kalau seperti apa sih perbedaan durasi waktunya rokaat pertama itu baca surat anisa yang kedua alkausar perbedaan perbedaannya jomblang itu pertama rokaat pertama lama dari rokaat kedua ya sebetulnya ini nih penjelasannya jadi secara eksplisit seperti itu gitu ya rokaat pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua kalau hadis katakanlahnya ada ini kan ada bukan bukan hanya hadis sebetulnya semua kalimat ditunya semua kalimat mungkin memiliki makna tersurat dan tersirat bisa ada juga yang ya maknanya seperti apa yang tersurat saja tidak ada makna tersirat artinya tidak memunculkan multitafsir bukan kalimat bersayap itu jadi diam aja disitu gak bisa terbang kalimat bersayap paling lumpat emang beda dari wungkul yang tidak bersayap kalimat tidak bersayap kalau dalam ilmu alat ilmu alat dalam ilmu alat dalam dunia ilmu agama islam di dalam usul fikih itu ada sebutannya ada mantuk mantuk itu yang tekstual eksplisit redaksinya seperti apa ya persis maknanya itu seperti redaksinya itu mantuk namanya ada lagi mafhum artinya mafhum itu apa sih yang bisa dipahami dari redaksi seperti ini itu bisa jadi pemahamannya tidak sama dengan redaksinya yaitulah yang tersurat mungkinnya istilah dalam bahasa kita yang tersurat dan yang tersirat dari redaksi itu apa nah ini apakah ini maksudnya begini nih ini dari penjelasan tidak terlalu panjang dan memang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bukan masalah yang besar soal beda panjangnya bukan masalah besar bukan masalah yang berat nah dari hadis yang demikian diantaranya Imam Al-Bayhaqi mengatakan fil jam'i bayina ahadi silmas alati yutawilu fil'ula inkana yantaziru ahadan wa illa fal yusawi bayinal ula yaini nah ternyata kan memunculkan pemikiran dia seperti ini ini nunggu ya nunggu ya nunggu ya ya jadi terjemah ya poho tuh kan Al-Bayhaqi kayak gitu mau gitu ya poho jadi terjemah al-Bayhaqi mengatakan dari atau setelah dikumpulkan semua hadis yang menerangkan demikian yaitu hadis semua hadis yang menerangkan rokat pertama lebih lama rokat kedua lebih singkat itulah bukan dari satu hadis ini Imam Al-Bayhaqi mengatakan dari semua hadis yang menerangkan demikian Imam Al-Bayhaqi menyimpulkan yutawilu fil'ula inkana yantaziru ahadan memanjangkan rokaat pertama itu kalau anggaplah kalau sholatnya sendirian orang yang sholat munfarid sendirian ini berpikir ini kemungkinan akan ada yang masbuk ya kalau berpikiran ini kemungkinan akan ada yang masbuk nah kalau sholatnya sudah berjamaah tetap saja Imam berpikir bahwa ini mungkin akan ada yang telat ada yang masbuk gitu sama nah kalau yang sholat sendirian mungkin gak berpikir demikian orang yang sholat sendirian mungkin gak berpikir siapa tahu gitu kan nanti ada yang masbuk mungkin gak ada akan ada kejadian yang seperti ini kalau di zaman Nabi gak akan kejadian kalau sekarang ini sering di masjid bukan di rumah kalau tadi sholat sendirian di rumah emang yang mau masbuk siapa ini di masjid kejadian sering terjadi merebot apa namanya merebot masjid dia azan dia komat dia imam dia juga mamum berseloria berseloria kalau dalam main bola seloran dari daerah pertahanan sendiri bawah sendiri sampai mencetak gol serangan batu raya ada tuh berjamaah artinya orang lain ada tapi kan orang lain tidak berjamaah ya sudah saja sholat sendirian tapi mungkin artinya berpikir terpikirlah mungkinlah ada yang ikut berjamaah panjangkanlah rokaan pertama dengan maksud masbuk ya masbuk sudah pasti karena ini kan berpikir kemungkinan ada yang masbuk supaya masbuknya tidak terlalu banyak kekurangan rokaatnya tidak terlalu banyak masbuk tetap jelek sebetulnya ya masbuk tetap jelek masuk sekolah masuk kuliah saja kalau kesiangan malu nyata keberangan tera aku dunam apalagi ini kesiangannya ketika mau menghadap Allah wakaerah tapi tetap ada ada caranya artinya itu pastilah kejadian dan yang paling memalukan begitu masuk itu kebagian keneh berjamaah begitu masuk ternyata mereka yang di masjid itu sedang tahiyat akhir begitu duduk salam masbuk begitu begitu memang perintahnya bagi yang kesiangan dari rasulah itu perintah nanti berjalanlah masuklah ke dalam berjamaah itu dengan langkah yang tenang jangan tergesa-gesa karena begitu ketika orang berjalan menuju sholat itu oleh Allah sudah dihitung ini sudah masuk dalam ruang lingkup sholat yang semuanya itu harus tertib khidmat berjalannya saja harus itu sudah masuk dalam lingkup sholat jangan tergesa-gesa kalau takut kesiangan nah berang datang nah itu sebenarnya jawabannya nah berang datang ini keberangan berjalanlah alaikum bisakinati wal wakor gitu dalam hadisnya ya berjalanlah dengan tenang jangan tergesa-gesa nah kalau nah itu tadinya kalau sekarang ini jadi mungkin kejadian demikian seseorang sholat munfarid dia berpikir mungkin akan ada orang yang masbuk datang kemudian ikut berjamaah di zaman Nabi kalau sholat semuanya selalu berjamaah nah kalau yang memang sholatnya berjamaah ya tetap saja imam itu baca atau panjangkan rokaat pertama jadi supaya hikmahnya berarti ini ya hikmahnya supaya orang yang datang kesiangan orang yang datang masbuk itu tidak terlalu banyak kekurangannya tidak terlalu banyak yang ketinggalan gitu ya tidak terlalu banyak ketinggalan jumlah rokaatnya ini lanjutkan lagi nih imam al-bayhaki mengatakan memanjangkan rokaat pertama apabila gitu kemungkinan gitu anggaplah menunggu siapa gitu yang artinya kalau kemungkinan ada yang masbuk waila fal yusawi baynal ulayayeni nah tapi apabila sholat sendirian dan tidak mustahil bahkanya mustahil tidak akan ada orang yang kesiangan kemudian ikut ya misalnya kalau sholat sholat rohatib misalnya kalau sholat sholat rohatib karena ini kan sholat sunat yang enggak ada syariatnya berjamaah sholat rohatib misalnya mau di masjid mau di rumahnya orang mengerjakan sholat rohatib dia pasti munfarin karena syariatnya memang munfarin tidak boleh berjamaah jadi kan tidak berpikir oh nanti akan ada orang yang masbuk kalau imam al-bayhaki mengatakan jadi tidak ada ketetapan tidak ada ketetapan rokaat pertama lebih panjang dari rokaat yang yang kedua sekali lagi ini ya ya iyalah itu pemahaman memahami hadis redaksinya ya itunya abu kota dah mengatakan rasulah itu memanjangkan rokaat pertama dan memendekkan rokaat kedua dan beliau melakukan hal seperti itu pada waktu sholat subuh sholat subuh disebut secara khusus sangat besar potensi orang masbuk untuk sholat subuh sangat besar potensi terjadinya ada orang yang sholatnya masuk untuk sholat subuh sangat besar kemungkinannya nah rasulah sallallahu itu kalau pada waktu sholat subuh menganggap lah selalu demikian selalu memanjangkan rokaat pertama dan memendekkan rokaat yang kedua nah yang terakhir yang barusan tadinya itu yang dari imam al-bayhaki mengatakan bahwa setelah mengumpulkan seluruh hadis yang terkait dengan masalah ini yaitu tentang memanjangkan rokaat pertama memendekkan rokaat kedua dari sebuah hadis yang terkait dengan masalah tersebut imam al-bayhaki menyimpulkan memanjangkan rokaat pertama dan memendekkan rokaat kedua itu kalau kemungkinan akan ada yang masbuk kalau tidak seperti itu maka tidak ada ketentuan sama saja mau disamakan misalnya panjangnya bacaan surat pada rokaat pertama dengan rokaat yang kedua anggaplah sama panjang bacaannya boleh atau malah sebaliknya rokaat pertama lebih pendek dari rokaat kedua boleh karena pada dasarnya pada dasarnya membaca surat di dalam sholat itu bebas pada dasarnya membaca surat di dalam sholat itu bebas mau kita baca yang mana silahkan bebas balik itu rokaat kahiji alkausar tetap rokaat pertama alkausar rokaat yang kedua lebih panjang lah pokoknya gak ada berhati itu pemikiran itu pemikiran yang namanya pemikiran pendapat opini lah itunya imam al-bayhaki mengatakan demikian setelah mengumpulkan seluruh hadis terkait dengan penjelas dengan masalah tersebut soal pemikiran pendapat mau diterima mau gak tapi kesimpulannya dari seluruh hadis seperti ini artinya kalau semuanya hadis seperti ini yang rokaat pertama panjang rokaat yang kedua pendek kalau semuanya demikian gak akan gak akan ada tidak akan ada statement atau pendapat atau al-bayhaki tidak akan mengatakan kalau tidak menunggu seseorang sama juga boleh artinya ada artinya ada karena setelah dikumpulkan itu artinya kalau tadinya kalau dalam ilmu usul fikih disebutnya tori kotul jam'i bagaimana hadis-hadis yang menerangkan tentang membaca surat pada dua rokaat pertama seperti yang tadi bab ke-107 memang disini tidak disebutkan semua hadis itu seperti apa redaksinya tapi ini mengesankan yang dikatakan oleh hal-bahya ini mengesankan hadisnya banyak dan beragam dan bukan beragam tidak seragam kita tidak seragam dari mana muncul kesimpulan apabila tidak menunggu tidak tidak berpikir kemungkinan ada yang datang sama juga tidak apa-apa itu kesimpulan dari mana sementara hadis yang disini terbatas kan hadisnya yang ada yang diwayatkan Bukhari yang ini di bab 107 itu menyebutkan baca surat di dua rokaat pertama kemudian memanjangkan rokaat pertama dan memendekkan rokaat kedua redaksinya demikian kemudian yang ini juga redaksinya demikian banyak berarti hadis-hadis yang menerangkan masalah ini tidak dimunculkan kan disini Ibnu Hajar Naskolani hanya mengutip Imam Al-Bayhaqi mengatakan begini setelah mengumpulkan semua hadis yang terkait dengan masalah ini seperti inilah kesimpulannya kenapa Imam Al-Bayhaqi mengatakan bahwa kalau tidak dimungkinkan ada yang masbuk valyusawi bainal ulayaini samakan saja panjangnya rokaat pertama dengan rokaat yang berarti ada dalilnya yang demikian ini namanya tori kotul jam dikompromikan antara hadis yang menerangkan rokaat pertama panjang rokaat kedua pendek kemudian hadis yang lain bagaimana hadis yang lain sama saja dua-duanya dipakai berarti memanjangkan yang pertama memendakan yang kedua dipakai kemudian yang sama saja panjangnya rokaat pertama rokaat kedua juga dipakai dua-duanya dipakai maka dimunculkanlah jadi kalau boleh disebut dalam tanda kutip alasan memanjangkan rokaat pertama memendakan yang kedua itu apa alasannya memanjangkan rokaat yang pertama memendakan yang kedua itu apa ternyata misalnya memang tidak dimunculkan hadisnya seperti apa ternyata di hadis lain nah sama saja rokaat pertama dengan rokaat kedua panjangnya sama nah inilah alasan yang dimunculkan oleh albayh haki memanjangkan rokaat pertama memendakan rokaat kedua itu kalau memungkinkan ada yang masbuk supaya jumlah rokaat yang kurangnya itu tidak terlalu banyak supaya jumlah rokaat yang kurangnya itu tidak terlalu banyak termasuk juga ini ya mungkin bahasa korinah sebut nanti keren-keren ilmu alat korinah syahid istilah nanti Rasulullah s.a.w. itu kalau sholat subuh suka kalau ayatnya panjang ya sholat subuh membacaan suratnya panjang iya bahkan sholat subuh bacaan ayatnya panjang itu ini sejak pertama kali sholat disyariatkan ini hanya mengulang saja nih ya pertama kali sholat disyariatkan yaitu sehari eh disyariatkan nama diwajibkannya waktu isramiraj ada pun juknis gitu lah bagaimana pelaksanaan sholat besoknya diterangkan oleh malaikat jibril ternyata semua sholat wajib yang lima waktu itu dua rokaat kecuali kecuali magrim ini pertama kali disyariatkan demikian sebuahnya dua rokaat kecuali magrim berlakulah syariat demikian selama di mekah isramiraj ini rasulullah masih di mekah dua tahun sebelum hijrah berlakulah sholat wajib itu demikian selama di mekah bahkan belum ada ibadah jumat selama di mekah hanya belum ada belum ada ibadah jumat jadi hari jumat juga sholat zuhur dua rokaat nah kemudian hijrah begitu hijrah ke madinah sholat yang dua rokaat itu eh sholat itu ditambah dua rokaat kecuali magrib dan subuh magrib tetap tiga subuh tetap dua zuhur asar isa ditambah dua jadi empat kalau magrib di hadisnya itu disebutkan karena magrib itu witirnya siang hari kalau sholat subuh ini alasannya karena sholat subuh itu tidak ditambah seperti zuhur asar dan isa karena sholat subuh itu bacaan suratnya panjang karena sholat subuh itu bacaan suratnya panjang nah nah selain suratnya rasul 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 itu kalau sholat subuh doa iftithahnya pun memilih yang yang panjang nah ini korinah itulahnya yang mendukung apa yang dikatakan oleh albayhaki tadinya supaya orang yang apalagi subuh cuma dua telat sedikit saja begitu masuk masjid sebubar karena sholatnya hanya hanya dua makanya dipanjangkan lah itu bacaan suratnya supaya karena kalau sholat subuh kan potensi terjadinya masbuk sangat tinggi di sholat subuh ini potensi terjadinya masbuk untuk sholat subuh ini sangat tinggi sehingga rasul itu memanjangkan doa iftithahnya memanjangkan suratnya supaya yang masbuk ini sholat dengan dua rokaat terkaburangan terdua nana sholat dengan dua rokaat terkaburangan terdua nana sholat zuhur ada kejadian ma'ya wae kejadian ma'ya wae padahal untuk sholat zuhur itu sejak azan selesai azan sampai ke komat itu kan sebelum komat kan ada sholat rawatim sholat sunat pokok lah gitunya di luar itu kan ada tahiyatul masjid kan ada sholat antara azan dan komat dkm dkm katakanlah itu sudah berusaha menyetting waktu dari selesai azan sampai komat itu cukup panjang 10 menit misalnya itu cukup sebetulnya kalau orang masuk tahiyatul masjid kemudian sholat antara azan dan komat kemudian koblat zuhur 4 rokat diberi waktu yang cukup artinya kan diberi waktu dikasih waktu untuk mengerjakan sholat-sholat yang sunat komat kemudian sholat zuhur ayah datang dirokat keopat lhoor hari tadi kemana wajah hari tadi kemana wajah ini keberangan sholat zuhur datang dirokat keempat parah kesiangan kalau anak sekolah sekolah jam 7 datang pas di pelajaran jam terakhir begitu datang 10 menit begitu datang diuk bubar sekolah 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 masa sekolah demikian itu tadi hari kejadian ayah si kejadian menukar itu nah ini terkait dengan ini ternyata Rasulullah itu untuk sholat subuh apalagi di disini di hadis ini yang di bab sekarang siapa tadi Abu Kotadah sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan secara khusus disini magrib tidak disebut isa tidak disebut coba kita kita baca lagi kita perhatikan lagi redaksi hadisnya Abu Kotadah mengatakan Nabi salallahu salam itu memanjangkan rokaat pertama pada sholat zuhur dan memendekkan rokaat yang kedua kalau di bab ke-107 Abu Kotadah bukan hanya menyebut pada waktu sholat zuhur demikian juga pada waktu sholat asar ini kan sahabat yang sama hadis yang sama sebetulnya hanya di hadis yang ke-110 ini Imam Bukhari meringkas hanya untuk masalah ininya saja disebut nateh taksirul hadis boleh gak kalau kita menyampaikan ayat Quran dari ayat yang panjang itu hanya sepotong saja yang diambilnya tidak utuhnya seluruh ayatnya diterangkan dipotong lah itu diambil bagian yang perlunya boleh gak menyampaikan hadis itu tidak utuh tapi hanya sebagian yang dianggap perlunya saja diambil barusan itu apa namanya adanya barusan sebelumnya ada terkait dengan isramiraj kan barusan saya menyebut isramiraj itu waktu diwajibkannya sholat kemudian besoknya barulah diterangkan teknis pelaksanaan sholat seperti apa dan itu berlangsung selama di mekah lalu ada perubahan apa saya harus menerangkan isramiraj dari awal karena isramiraj panjang kenapa dipotong berarti diambil bagian etan awung tidak setiap kali menyebut isramiraj dimulai dari dibulah dadanya rasul kemudian di kuras dibersihkan lalu dimasukkan iman dan hikmah tutup lalu mulailah dibawa oleh malaikat jibril menuju masjidil aqsa terus perjalanan lila atau gitu yang diperlukan dari terkait dengan hal tersebut adalah sejak pertama disyariatkan sholat subuh itu dua sholat yang lain ada perubahan subuh enggak apa alasannya karena waktu sholat subuh itu bacaannya tanah wungkul diperlukan artinya saya memotong hadis sebetulnya memotong ayat quran memotong hadis itu boleh tak membuhari jagoan bisa memotong ambil nyanyi amirul muminin fil hadis dan imam buhori urusan hadis termasuk ke hal-hal seperti itu potong sejap ini padahal hadis yang sama disini tidak disebut sebut asah hari di bab sekarang ini hanya menyebutkan ini untuk dijadikan kesimpulan rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua itu masalahnya kemudian hadisnya rasul memanjangkan rokaat pertama pada waktu sholat zuhur dan memendekkan rokaat kedua tapi kemudian dimasukkan demikian juga pada waktu subuh nah di antaranya pada ini nih di penjelasan atau keterangan Ibnu Hajar Rasulani tadinya baru satu Ibnu Hajar Rasulani mengutip perkataan al-bayhaki tentang masalah ini yang tadinya kesimpulan nantilah gitu kesimpulan al-bayhaki rokaat pertama lebih lama lebih panjang dari rokaat kedua itu kalau ada kemungkinan orang ada akan ada orang yang datang ikut masbuk panjang kan rokaat pertama apabila tidak demikian maka ya sama lah itu antara rokaat pertama dan kedua tidak ada kemungkinan ada orang ikut masbuk itu misalnya ketika seseorang mengerjakan sholat terwati begitu kan gak akan ada kan orang yang masbuk apalagi kalau misalnya laki-laki sholat wajibnya di masjid tapi sholat terwati di rumah emang ada yang masbuk di rumah itu pasti artinya disitu tidak ada kemungkinan ada orang yang masbuk nah maka tidak berlaku itu yang rokaat pertama lebih panjang daripada rokaat yang yang kedua nah sekarang yang kedua nih yang penjelasan dari Ibnu Hajar Rasulullah nih eh karena di hadis ini juga disebut-sebut wayab alu zalikafi sholati subhi nah Rasulullah itu melakukan hal itu juga pada waktu sholat subuh apalagi tadi untuk sholat subuh potensi terjadinya masbuk itu sangat sangat besar pada waktu sholat subuh loh horwaya tadi sehingga gitu rokaat ke opat datang kok subuh datang ke masjid subuh barak dengan dua jengungal ungal deh jengungal ungal deh baik ketika sedang sholatnya gitu baik ketika sedang sholatnya ketahunya gitu atau setelahnya begitu yang lain beres yang masbuk kan berdiri menambah kekurangannya ditinggali si etah deh ditinggali si etah deh prosentase tidak masbuknya itu 0,9% ah nyana temas buker enggak nyana ungal sholat ungal masbuk irah temas bukna ya sekali-kali maosok sih 0,9% temas bukna subuh apalagi subuh makanya tadi ada korinah rasul wassalam itu bukan hanya suratnya pada dua rokaan subuh dua-duanya panjang tapi menurut hadis ini rokaan pertama lebih panjang bahkan bukan bukan suratnya doa iftitahnya pun subuh rasul ma'am panjang nah dari hadis itu pun ada ada yang banyak bahkan yang menyimpulkan kenapa solat subuh itu doa iftitahnya panjang bacaan suratnya panjang kalau soal bacaan suratnya panjang itu kan memang dari awal alasan subuh tidak ditambah seperti zuhur asar sehingga tetap dua itu karena subuh itu bacaan suratnya panjang itu memang sejak awal ada pun Rasulullah itu membaca doa iftitah panjang nah orang berpikir ke arah sini bahwa Rasulullah itu memberi kesempatan untuk yang kesiangan masih kebagian berjamaah kita anggap penyakitnya Rasulullah itu masih menunggu orang yang kesiangan pun supaya masih tetap kebagian berjamaah meskipun itu sudah hampir akhir ternyata besoknya apa mas buker iya mah tidak mas buker tinggal si et adoy bener iya mas buker sekali kali osok tidak mas buk tidak mas buk pas bisa datang terek takbir pas datang tebat turus baris mereka takbir bisa ayah lumayan mereka kita buat tajir tidak apal tidak mas buk kenapa selalu tidak apal seharusnya ditekankan datang lebih awal sebelum waktu sholatnya datang tidak apal kenapa ayohai mas buk itu nah yang kedua ini ato bin abirobbah kalau ini ato bin abirobbah itu ulama generasi tabiin ya ato bin abirobbah itu ulama generasi tabiin ini nah dia mengatakan inni rokaat yang pertama rokaat yang pertama hatta yak suron nasu sehingga orang yang ikut berjamah itu jadi lebih banyak dengan kedatangan mereka yang masbuk berjamahnya berjamahnya sudah sudah selesai karena rokaat pertama suratnya di luar ini di luar konteks ini terkait dengan siapa tadi ato bin abirobbah mengatakan supaya gitu yang ketika sholat berjamah itu jumlah yang berjamah itu jadi lebih banyak dengan datangnya orang-orang yang masuk tetap nambahan gitu ada disini terkait dengan berjamah jika kamu mendapati ada orang yang mengerjakan sholat berjamah maka ikut ikut berjamah meskipun kamu sudah mengerjakan sholat tersebut nah ini kan supaya artinya supaya berjamahnya ini lebih lebih banyak nah sebetulnya Allah Allah menyukai gitu ya kalau ketika sholat itu yang pokok kan berjamah dan Allah lebih menyukai lagi kalau berjamah itu dalam jumlah yang yang banyak sehingga Rasulullah menganjurkan ikut berjamah meskipun kamu sudah mengerjakan sholat tersebut atau berjamah gelombang kedua berjamah gelombang kedua karena ini yang sebelumnya sudah berjamah juga atau berdasarkan hadis yang ini ribayat muslim ini hadisnya yang ini apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah orang di tengah-tengah orang-orang yang suka mengakhir akhirkan sholat ini Rasulullah bertanya kepada siapa muaz bin jabal gitu kalau apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup berada di tengah orang-orang masyarakat orang-orang Islam sebetulnya di tengah orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat ini muaz malah mengatakan apa yang harus kami lakukan kalau mengalami hal-hal demikian Rasulullah menjawab sholatlah kamu pada waktunya di sete redaksi itu menerangkan jadi waktunya sholat itu kapan apabila datang waktu sholat berarti itu waktunya sholat tadi ini kan apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat apa yang kalau tidak salah apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku benar-benar mengalami Rasulullah menjawab sholatlah kamu pada waktunya jika kamu mendapati mereka ini kan yang mengakhir-akhirkan sholat jika kamu mendapati mereka sholat ikut untuk kamu itu sunat bagi mereka itu dosa untuk kamu itu sunat bagi mereka itu dosa jadi ada ini kemungkinan kata ini atau bin Abi Robah mengatakan demikian aku menyukai kalau seorang imam itu membaca surat yang panjang pada rokaat yang pertama hingga lebih banyak orang yang ini kan sejalan sebetulnya dengan apa yang dikatakan al-bayhaki dengan yang dikatakan al-bayhaki memanjangkan rokaat pertama itu kalau atau pada sholat yang kemungkinan ada yang masuk maksudnya apa supaya tidak terlalu banyak jumlah kekurangan rokaatnya nanti sebelum menut tadi kurang kumaha waktu dikasih lama dari azan ke komat ke 15 menit cukup nanti kalau mau sholat tahiyatul masjid ditambah sholat antara azan dan komat tambah sholat rohatibnya 4 rokaat lalu asa anger keberangan datang nanti dirokat ke opat pusing ini sholat yang berdiri menambah kekurangan siapa si et si et mas bukar sejati si et aku menyukai seorang imam memanjangkan rokaat pertama hingga orang yang ikut berjamaah itu semakin banyak bahkan tadi ditekankan hadis yang terakhir jika kamu mendapati orang sholat berjamaah ikut berjamaah meskipun kamu sudah mengerjakan sholat tersebut emang ini mungkin kalau ternyata mendapati sholat berjamaah sementara saya kan sudah ini kenapa baru berjamaah yaitu yang tadi hidup di tengah orang-orang yang suka mengakhir akhirkan sholat artinya kemungkinan kan terjadi karena rasulullah memerintahkan tadi apa yang harus saya lakukan jika mengalami hal tersebut sholat kamu tetaplah artinya tetaplah sholat pada waktunya kalau kemudian kamu mendapati mereka sholat berjamaah ikut lumayan kan dapat pahala sunat lah itunya dapat pahala sunat meskipun bagi mereka itu dosa bagi kamu mulai jadi pahala berikutnya ini lanjutan dari Ato bin Abi Robah perkataan Ato bin Abi Robah faizah selaitu linafsi fainni ahri sualaan ajal ulayayni sawaan tapi jika aku sholat sendiri aku lebih suka panjangnya rokaat pertama dan kedua itu sama apabila sholat sendirian aku lebih suka kalau lamanya panjangnya rokaat pertama dan kedua itu sama ternyata ini sejalahan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Bayhaqi kita bandingkan sekali lagi kalau Al-Bayhaqi mengatakan dari semua hadis yang terkait dengan masalah ini kesimpulannya adalah memanjangkan rokaat pertama itu kalau ada potensi orang masbuk ikut berjamaah disini kan tersirat berarti supaya orang yang masbuk ini tidak terlalu banyak kekurangan rokaatnya tapi kalau sholat sendirian maka samakan sahajalah itunya sama akan atau bebas lah artinya apabila sholat sendirian maka rokaat pertama dan rokaat kedua itu sama saja atau bin Abi Robah pun demikian ternyata apabila eh aku menyukai imam yang eh aku menyukai imam memanjangkan rokaat pertama supaya lebih banyak orang ikut berjamaah apabila aku sholat sendirian aku lebih suka aku lebih suka menjadikan rokaat pertama dan rokaat kedua itu panjang atau lamanya itu sama ya dia kan tidak memanjangkan rokaat pertama memandekan rokaat yang yang kedua nah kemudian disini jadi redaksi hadisnya wayab alu zalika fis sholati subhi ini imam bohuri tadi nabab kasar itu setujuh sholat asar pun disebut tapi disini hanya sholat subuh imam bohuri itu memotong hadis atau bukan sembarangan tadi kan berarti ada yang dipotong kan imam bohuri itu memotong hadis itu bukan sembarangan nah dari bagaimana caranya imam bohuri menempatkan hadis yang ini tapi yang diambil itu sholat subuh nah ada yang mengatakan inas istihbabu takwilil ula fis subhi da iman untuk sholat subuh itu apa namanya lebih disukai atau jadinya usahakan lah sholat subuh mah rokaat pertama lebih panjang lebih lama dari rokaat yang yang kedua da iman kalau untuk sholat subuh ya seperti itulah selamanya mengerjakan sholat subuh rokaat pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua terlepas dari terlepas dari apa ada kemungkinan yang masbuk atau enggak sholat subuh mah gitu rokaat yang rokaat pertama lebih panjang dari rokaat yang yang kedua nah ini khusus untuk sholat subuh ini diambil dari mana kalau untuk sholat subuh mah enggak usah berpikir ada potensi yang masbuk atau enggak rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua nah ini diambil dari imam bohori sengaja memasukkan hal ini untuk hadis yang sekarang sholat asar sudah tidak disebut oleh imam al-bohori tapi sholat subuh sengaja dimasukkan yang memang sejak awalnya sejak awal sholat subuh itu bacaan suratnya panjang ya yuk menuturi imam buhori yuk menuturi imam buhori yuk itu jadi kepangi apa namanya tergali imam buhori benar-benar tergali makna hadis tempatkanlah dengan metode beliau yang paling mampu memahami imam buhori itu adalah ibnu hajar ala sekolah nih tayo kitab yang paling mampu memahami metode jalan pikiran imam buhori itu ibnu hajar ala sekolah nih ya inilah ibnu hajar ala sekolah ini dia tuangkan maksud imam buhori seperti apa itu ya inilah penjelasan penjelasan seperti ini bisa jadi ini di kitab lain hal-hal seperti ini tidak ada saya kira tadinya tidak akan lama ada sering kan sudah sering disebut-sebut sebelumnya apa namanya rokaat pertama lebih panjang lebih lama dari rokaat yang kedua ternyata kalau di bahasa secara khusus bab etam ramai di bahasa secara khusus ya lagi itu imam buhori angkat masalahnya bahas secara khusus ada permasalahannya terima kasih Terima kasih.